Saya merasa ada jasa ibunya menjadi, nah terakhir ini ada yang nyatanya bahwa ada Saya beri kesempatan kepada terdakwa untuk bertanya, ada pertanyaan saudara terdakwa? Ada yang mau tanyakan atau tangkapan? Pertanyaan dulu, bisa bertanya Yang Mulia, rekan-rekan JPU dan Bapak Ibu sekalian, satu hal, satu saja yang saya ingin tanggapi Pak Iya, tanggapi pada semua saksi atau ada? Cuma sama Nayunda, saya dengan Ibu Bapaknya sangat dekat, dia pernah menjadi saya punya bendahara waktu saya ketua Golkar Provinsi Sulawesi Selatan Dan dia, Ibunya dan Bapaknya menjadi tim sukses gubernur saya dua priode Saya merasa saya berhutang mudi, demi Allah Oleh karena itu kalau saya diminta untuk membantu, saya merasa ada jasa ibunya menjadi Nah, terakhir ini ada yang nyatanya bahwa ada 10 juta untuk Nayunda di Makassar Itu diminta oleh ibunya, bahwa kenapa kalau Nayunda nyanyi selalu honornya sedikit Kalau kau panggil penyanyi lain, sementara kau sudah menteri, kira-kira itulah saya sebagai tokoh, sebagai orang yang selama ini menghormati orang-orang Bugis Makassar itu Saya merasa terpukul dan saya bilang tambahkan saja Hal yang sama kepada Kasdi Selalu dibayar 20 juta, 15 juta, padahal dia punya standar kan 30 juta gitu, kira-kira itu aja, 35 bahkan Apalagi, nah itu yang saya mau sampaikan, supaya jangan ada misprosepsi gitu Dia temannya, cucu saya, saya 70 tahun, ada hal apa Terakhir waktu itu masalah, dia sudah mau diambil, dia punya apartemen, siapapun yang minta tolong orang Bugis Makassar pada saya, sepanjang saya bisa, saya pasti lakukan yang mau ya Maaf, terima kasih, kalau ini berlebihan Baik, baik Tadi kan saudara-saudara aku ya, dua kali, waktu pembayaran apartemen itu diserahkan langsung Iya, itu langsung di dua bulan, sementara dua bulan gitu Iya, langsung diserahkan langsung kan, bukan melalui panci atau orang lain Oke, cukup Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia Kira-kira